Ya, kita sanggah pengacara sini nih. Jangan lakukan pengacara juga. Rasman Arief Nasution, pengacara yang kerap berseteru dengan sejumlah artis dan sesama rekan profesinya ini, sempat ngamuk-ngamuk di Polda Sumut. Aksi ngamuk-ngamuk Rasman Arief Nasution di Polda Sumut itu terekam kamera dan videonya beredar di media sosial. Menurut informasi, Rasman Arief Nasution ngamuk-ngamuk karena dia marah ke penyidik dan dua pengacara Syamsul Chaniagu. Pria yang melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan terhadap dirinya. Bukannya merasa bersalah, pria bertubuh gempal ini malah menyombongkan diri. Ia malah bertanya balik apakah kelakuannya yang marah-marah saat dikonfrontir penyidik salah atau tidak. Ditanya alasannya ngamuk-ngamuk, pria yang ngaku pernah menjadi jurnalis di Kota Medan ini mengaku tak sebanding dengan dua pengacara Syamsul Chaniagu yang mendampingi pada selasa 15 November kemarin. Dia merasa lawannya ialah Hotman Paris Hutapeya, bukan pengacara muda yang dampingi Syamsul. Dalam kasus ini, Rasman dilaporkan ke Polda Sumut oleh warga Kota Medan bernama Syamsul Chaniagu atas dugaan penipuan dan penggelapan. Selasa 15 November kemarin merupakan jadwal keduanya dikonfrontasi oleh penyidik. Rasman Arief diduga menipu Syamsul sebesar 4 juta rupiah dengan janji akan membuat laporan polisi soal perkara yang dialami Syamsul. Setelah menerima uang sebesar 4 juta rupiah dan Syamsul Chaniagu melalui transfer pada bulan Mei lalu, rupanya laporan itu tak kunjung dibuat. Disinilah dugaan Rasman menipu Syamsul dengan pura-pura membuat laporan dan membuat kuasa. Kasus ini bermula ketika Syamsul memenangkan tender pengadaan AC di Bandara Kuala Namu, Deliserdang, Sumatera Utara. Setelah barang dikirim dari perusahaan yang ditunjuk Syamsul, rupanya Bandara Kuala Namu diduga tak membayar ke Syamsul dengan alasan tak sesuai spesifikasi. Belakang diketahui ternyata pendinginan ruangan yang dikirim Syamsul dipakai oleh pihak Bandara. Disinilah Rasman mengatakan ke Syamsul kalau yang dialami Syamsul adalah unsur pidananya dan meminta uang sebesar 7 juta rupiah agar segera membuat laporan ke polisi. Namun saat itu Syamsul hanya memiliki uang 4 juta dan itu juga diiakan Rasman. Setelah uang ditransfer, rupanya Rasman lepas tangan dan tak bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton!